Setelah mereka bertiga menemukan tempat untuk menetap, mereka pertama kali memahami kincuan. Lagi pula, mereka tidak terburu-buru. Mereka sepertinya mengerti banyak hal. Lagi pula, jika mereka ingin mendekati beberapa wanita, pertama-tama mereka harus memahami hubungan dan kekuatan mereka. Mereka tidak khawatir tentang kekuatan mereka. Mereka hanya berada di Nirvana Rilem. Meskipun mereka berbakat, mereka dibatasi di sembilan langit. Mereka ingin membawa wanita-wanita ini pergi. Jika mereka pergi ke tanah Sifang, kekuatan mereka mungkin bertambah. Jika itu terjadi, kecantikan dan kekuatan akan hidup berdampingan dan mereka akan mendapat banyak manfaat. Mereka adalah istri terbaik. Tetapi mereka menemukan bahwa pria di belakang mereka adalah pria yang sama. Tiba-tiba, ketiga pria itu cemburu. Mereka terlalu cemburu. Mereka tidak mengira ketiga wanita ini adalah perempuan. Lagi pula, pria mana yang bisa mengendalikan dirinya sendiri? Jadi wajar saja, mereka cemburu. Pada saat yang sama, mereka tidak tahu cara membunuh. Kecantikan normal, bahkan jika mereka satu dari sejuta, tidak ada apa-apanya di mata mereka. Tapi ketika sampai pada level Chusi dan Kingsu, itu berbeda. Wanita seperti itu tidak kurang dari harta karun. Jadi mereka cemburu. Tetapi ketika mereka memikirkan tentang bagaimana mereka menjadi milik seorang pria, mereka merasa tidak nyaman. Tapi tidak peduli apa, mereka harus mendapatkannya. Secara alami, mereka memahami legenda Kincuan. Tetapi bagi mereka, ada banyak sanjungan yang terlibat. Ada pun tiga kekuatan dan keluarga Song. Mereka bertiga hanya tersenyum. Mereka belum pernah mendengar tentang tiga kekuatan dan belum pernah melihat mereka sebelumnya. Tapi mereka bertiga tetap pergi melihat keluarga Song. Kemudian, mereka menyimpulkan bahwa mereka bertiga dapat dengan mudah memusnahkan keluarga Song dan mereka bahkan tidak akan terluka. Oleh karena itu, semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa bahwa Kincuan tersanjung. Mereka bertiga sangat percaya diri. Karena mereka berasal dari sekte tanpa bayangan. Mereka bertiga berasal dari kekuatan yang sama, sebuah sekte. Sekte itu adalah sekte tanpa bayangan. Sekte ini tidak seperti tiga kekuatan, yang luas dan tak terbatas. Sekte tanpa bayangan memang sekte yang terkenal. Mereka bertiga berasal dari sekte tanpa bayangan. Mereka bukan dari sekte utama, tetapi dari sekte bawahan dari sekte tanpa bayangan yang besar. Tapi untuk bisa menggantungkan kata-kata sekte tanpa bayangan, dimanapun itu, adalah papan nama yang hidup. Bagaimanapun, sekte tanpa bayangan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ketiga kekuatan itu. Itu adalah pohon yang mengjulang tinggi. Oleh karena itu, mereka benar-benar tidak menganggap serius datang ke sini. Ketika mereka mendengar betapa kuatnya kincuan, mereka menganggapnya sebagai lelucon dan menganggapnya sangat lucu. Mereka makan dan minum sepuasnya. Sudah waktunya untuk turun ke bisnis. Mereka bertiga sekarang sedang mendiskusikan apakah mereka harus pergi langsung ke kuil periempirean atau mencari kincuan. Ayo pergi ke sisi laki-laki. Ada perempuan juga di sana, kata salah satu laki-laki sambil tersenyum. Saya pikir Anda ingin membunuh seseorang, kata pria bermata Phoenix sambil tersenyum. Matanya panjang dan sipit, dan ketika dia tersenyum, rasanya seperti pisau, membuat orang bergidik. Kalau begitu ayo pergi, ada baiknya bunuh pendukung mereka dulu, kata pria terakhir berpakaian hitam. Bersih dan segar. Itu secara langsung menentukan nasib kincuan. Kincuan tidak menyadari semua ini. Pada saat dia mengetahuinya, mereka bertiga sudah berada di depan pintunya. Saat ini, formasi di pihak kincuan tidak diaktifkan. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu mengaktifkan arrai. Tentu saja, ada tempat lain di sekte yang memiliki formasi susunan. Ini untuk jalan keluar. Adapun formasi sekitarnya, itu tidak diaktifkan. Jadi ketika kincuan melihat mereka bertiga, mereka sudah masuk. 2872 Meski pihak lain telah datang, kincuan tidak panik sama sekali. Adegan ini tidak terlalu mengejutkannya. Hal utama adalah dia tidak takut sama sekali, juga tidak merasa panik. Sekarang, dia tersenyum dan menatap ketiga pengunjung yang tiba-tiba itu. Penampilan ketiga orang itu tidak terlalu istimewa, tetapi dengan kekuatan mereka, kincuan dapat melihatnya dengan jelas. Alam hidup dan mati setengah langkah. Rana ini tidak aneh. Selama itu adalah prajurit yang kuat dari segala arah. Mereka akan berada di dunia ini. Tidak peduli seberapa tinggi alamnya, mereka akan menjadi alam hidup dan mati setengah langkah di sini. Aturan sembilan langit tidak mengizinkan alam hidup dan mati muncul. Bahkan pembudidaya alam hidup dan mati akan ditekan di sini ke titik di mana mereka hanya sedikit jauh dari alam hidup dan mati. Tapi mereka masih setengah langkah hidup dan mati rilem. Mereka hanya bisa dikatakan setengah langkah ahli alam hidup dan mati. Tiga orang di depannya adalah ahli alam hidup dan mati setengah langkah, yang sangat kuat. Mereka bertiga secara alami melihat kincuan, dan salah satu dari mereka bahkan melihat sekeliling. Jelas, mereka sama sekali tidak peduli dengan kincuan, dan mereka tidak menganggap serius apapun di sini. Mereka ada di sini untuk menikmati pemandangan, menikmati bunga, dan menikmati pemandangan. Itu sangat nyaman. Kalian bertiga, kincuan bertanya dengan santai. Kamu kincuan, kata salah satu pria itu. Kalian bertiga, kincuan berbicara lagi. Kami di sini hari ini, pria itu mengerutkan kening, jelas tidak senang dengan reaksi kincuan. Berhenti, aku tidak tertarik, kata kincuan acuh tak acuh. Ketika kincuan berbicara seperti ini, mereka bertiga tertegun. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa berbicara kepada mereka seperti ini? Ketika orang-orang dari sembilan langit melihat mereka bertiga, mereka semua sujud kepada mereka. Lagipula, mereka bertiga adalah penguasa di sini, dan mereka bisa membunuh sesuka hati dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Jadi, kincuan tidak memberi mereka wajah apapun, dan bahkan menggunakan nada seperti itu, sehingga mereka bertiga tertawa. Awalnya, mereka merasa tidak enak membunuh orang begitu saja. Meskipun rasanya tidak enak, ini adalah sesuatu yang telah diputuskan, dan tidak akan berubah. Sekarang dia melihat reaksi kincuan, dia merasa semuanya berjalan lancar. Membunuh orang seperti itu sama sekali tidak terasa buruk. Nyatanya, rasanya sangat enak. Anak muda, kamu tidak punya nyali untuk berbicara dengan kami seperti ini. Bagus sekali. Saya harap kamu masih bisa berbicara dengan kami seperti ini nanti, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Anak-anak muda saat ini, setelah dipuji, mereka benar-benar berpikir bahwa mereka jenius. Mereka benar-benar berpikir bahwa mereka luar biasa, bahwa mereka adalah raja surga. Hari ini, saya akan memberitahu Anda betapa menggelikannya pikiran Anda. Pria di sebelah kiri mencibir. Kincuan mengulurkan tangan untuk mengambil telinganya. Dia tidak menyangka mereka bertiga begitu sok sebelum membunuhnya. Tampaknya jika dia tidak berpura-pura sebentar sebelum membunuh, dia akan merasa seperti kehilangan jiwanya. Pada saat ini, Divine Phoenix berjalan keluar. Ketika mereka bertiga melihat Phoenix yang saleh, mata mereka berbinar. Itu terlalu indah, dan terlihat lebih cantik dan mempesona secara pribadi. Seperti kata pepatah, wanita ini seharusnya hanya ada di surga. Ini adalah baniset immortal, peri yang telah jatuh ke dunia fana. Bukannya mereka belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya, tapi jarang melihat wanita setingkat Divine Phoenix. Selain itu, untuk seorang pria pada level ini, salah satu pengejarannya yang terpenting adalah seorang wanita. Di antara Dharma, kekayaan, dan sahabat adalah wanita. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kultivasi abadi. Ini adalah sesuatu yang Immortals tidak bisa lakukan tanpanya. Ini menunjukkan betapa pentingnya wanita ini. Kenyataannya, ada wanita, cantik. Dan ada peri di antara dewa. Ketika Kincuan melihat reaksi mereka, matanya menjadi dingin. Karena mereka memiliki desain pada wanita itu, dia merasa bahwa mereka bertiga tidak perlu meninggalkan tanah sembilan surga. Selain itu, dia bisa melihat niat membunuh dari mereka bertiga. Karena itu, dia merasa tidak perlu menahan diri terhadap orang-orang seperti itu. 2873 Kincuan telah membuat keputusan, dan mereka bertiga juga telah menghukum mati Kincuan. Itu hanya masalah siapa yang lebih kuat. Godly Phoenix memandang mereka bertiga, dan kemudian ke Kincuan, sedikit khawatir. Kekuatan Godly Phoenix ada di alam nirvana, jadi dia secara alami bisa merasakan bahwa tiga orang di depannya sangat kuat. Mereka setidaknya setengah langkah ke alam hidup dan mati. Setengah langkah menuju alam hidup dan mati dari sepuluh arah tidak bisa diremehkan. Meskipun Kincuan telah membunuh setengah langkah ke alam hidup dan mati sebelumnya, itu tidak berarti bahwa Kincuan dapat mengalahkan semua setengah langkah ke alam hidup dan mati. Selain itu, pihak lain memiliki tiga setengah langkah ke alam hidup dan mati. Apalagi mereka berani datang setelah mengetahui dan memahami Kincuan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa mereka bertiga bukanlah orang biasa. Kincuan melihat ekspresi khawatir Godly Phoenix, tersenyum, dan memberinya tatapan meyakinkan. Langit cerah dan tidak berawan, tetapi suasananya suram. Tampaknya ada bau yang tak terlukiskan di udara. Ini adalah malam pertempuran. Ini adalah pertarungan antara setengah langkah menjadi ahli alam hidup dan mati. Nah, Kincuan berada di alam nirvana, alam kecil yang lebih rendah dari setengah langkah menuju alam hidup dan mati. Perbedaan alam kecil ini seperti jurang. Tapi Kincuan tidak takut. Pertama, hewan peliharaannya setengah melangkah ke alam hidup dan mati. Kedua, dia berada di alam nirvana, dan dia percaya bahwa dia lebih kuat dari setengah langkah ahli alam hidup dan mati. Oleh karena itu, dia sangat tenang, dan dia memiliki banyak barang penyelamat nyawa. Terutama lima elemen Buddha. Lima elemen Buddha sendiri memiliki kemampuan menyelamatkan jiwa, dan sekarang setelah mereka naik level, kemampuan ini bahkan lebih kuat. Selain itu, kemampuan defensif dari Buddha lima elemen, ditambah tubuh tiran besar Kincuan, kekuatan abadi mata dewa, dan perintah penguasa teritorial. Kincuan merasa bahwa pihak lain tidak dapat menembus pembelaannya. Sungguh luar biasa hanya dengan memikirkannya. Jika tiga setengah langkah ke ahli alam hidup dan mati tidak dapat menembus pertahanan alam nirvana, Kincuan merasa bersemangat hanya dengan memikirkannya. Kincuan tidak boleh terlalu ceroboh, jadi dia menggunakan kemampuan amplifikasinya sesegera mungkin. Seluruh tubuhnya memancarkan aura seberat gunung. Dia tidak harus menggunakan token tuan teritorial, tubuh tiran yang luar biasa, atau kemampuan lima elemen Buddha. Ini adalah kemampuan pasif. Itu selalu digunakan. 12 Posisi Dewa Bunga Kekuatan Abadi Mata Ilahi Kincuan tersenyum pada tiga orang di depannya. Karena mereka telah melepaskan semua kepura-puraan dari keramahan, tidak perlu bersikap sopan. Hewan Peliharaan Kincuan segera memanggil hewan peliharaannya. 12 Posisi Dewa Bunga langsung diberikan kepadanya. Oleh karena itu, kekuatan hewan peliharaan Kincuan telah meningkat pesat. The Immortal Might of the Divine Eye melemahkan kekuatan lawannya. Token penguasa domain juga telah dilemahkan. Dengan ini, Kincuan merasa lawannya tidak lagi memiliki keunggulan dalam hal kekuatan. Sebenarnya, mereka bertiga hanya merasa bahwa kekuatan abadi mata dewa telah melemah. Efek pelemahan dari domain Lord token tidak terlihat jelas. Dia merasa seperti telah dilemahkan, tetapi itu tidak intens. Namun, efek melemahnya God Eye Immortal Might tidak bisa diremehkan. Ini adalah pelemahan 20%, yang berarti kekuatannya turun 20%. Ini cukup menakutkan. Namun, menghadapi ahli Nirvana Rilem seperti Kincuan, dia tidak merasakan tekanan apapun. Namun, ketika dia melihat setengah langkah Kincuan ke binatang iblis alam hidup dan mati, dia masih tidak bisa tetap tenang. Mereka bertiga juga setengah melangkah ke alam hidup dan mati. Namun, binatang iblis Kincuan dua kali lebih banyak dari milik mereka, dan mereka berada di alam yang sama dengan mereka. Karena itu, mereka tidak bisa tetap setenang sebelumnya. Namun, ketika mereka memikirkan keuntungan kuat dari sekte tanpa bayangan mereka, membunuh dunia yang sama dengan mereka semudah membunuh babi dan anjing, senyum kejam muncul di wajah mereka. 2874. Kekuatan sekte tanpa bayangan adalah dalam pertempuran, terutama melawan manusia. Keuntungan terbesar mereka adalah kecepatan dan refleks. Tapi semuanya memiliki dua sisi. Karena mereka memiliki area yang kuat, pasti ada kelemahannya juga. Kekuatan sekte tanpa bayangan adalah kecepatan. Tapi kelemahan mereka adalah kekuatan serangan mereka relatif lemah. Atau lebih tepatnya, itu rata-rata. Namun, pentingnya kecepatan tidak perlu dikatakan. Kecepatan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dipatahkan. Selama seseorang memiliki kecepatan yang cukup, segalanya mungkin terjadi. Itulah mengapa sekte tanpa bayangan mengejar kecepatan ekstrim. Mereka bisa mengorbankan segalanya untuk mengembangkan kecepatan mereka sendiri. Bahkan teknik kultivasi dan keterampilan bertarung yang dia pelajari terutama demi kecepatan, atau lebih tepatnya, meningkatkan kecepatan. Itulah mengapa kecepatan sekte tanpa bayangan sangat menakutkan, tetapi hasilnya rata-rata. Kekuatan serangan biasa semacam ini ditambah dengan kecepatan yang kuat juga bisa menampilkan efek yang menakutkan. Jika kekuatan serangan mereka tidak cukup, mereka bisa menggunakan senjata untuk memperkuatnya. Itulah mengapa para murid sekte tanpa bayangan, selama mereka kuat, pada dasarnya memiliki beberapa senjata yang layak. Misalnya, yang bisa menembus pertahanan, racun, del. Itu terutama digunakan untuk menutupi kekurangan kekuatan serangan mereka. Sekarang, ketiganya dari sekte tanpa bayangan tidak mengeluarkan senjata mereka. Mereka hanya melihat Kincuan dengan main-main, seperti sedang melihat mangsanya. Kincuan memiliki pola pikir untuk berhati-hati. Dia harus berjuang habis-habisan bahkan saat melawan kelinci, jadi dia meningkatkan kondisinya ke puncaknya. Tiga dari sekte tanpa bayangan tidak peduli dengan Kincuan yang melakukan apapun yang dia inginkan. Bagi mereka, tidak peduli apa yang dia lakukan, mereka bisa mengalahkannya dengan satu serangan. Ini adalah kepercayaan sekte tanpa bayangan. Keyakinan yang kuat Zona gravitasi Ini adalah kemampuan Great Earth Golden Dragon Elephant. Kemampuan ini sangat kuat sekarang. Bahkan jika seseorang tidak berada di tanah, selama dia berada di wilayah ini, terlepas dari apakah dia berada di tanah atau di udara, dia akan terpengaruh oleh zona gravitasi. Kemampuan ini membuat tubuh seseorang terasa berat, meningkatkan sensasinya sekitar 10%. Paling banyak, itu bisa mengurangi kecepatan dan reaksi seseorang sebesar 10%. Biasanya, seseorang tidak akan mampu mencapai ini. Namun, setidaknya bisa mengurangi kecepatan dan reaksi seseorang sebesar 5%. Meskipun kali ini tidak berkurang banyak, itu membuat pihak lain mengerutkan kening. Dari awal hingga akhir, kecepatannya berkurang 25%. Seperempat Ini sudah sangat menakutkan. Bahkan sekte tanpa bayangan, yang dikenal karena kecepatannya, tidak dapat menangani pengurangan seperti itu. Meski ada beberapa teknik dan harta karun yang bisa meningkatkan kecepatan, jika tidak dikurangi, maka peningkatannya akan semakin mengerikan. Dia bergerak. Orang-orang dari sekte tanpa bayangan sepertinya merasakan sesuatu yang aneh tentang kincuan. Lagi pula, berbahaya jika kecepatannya dikurangi seperti ini. Alasan utamanya adalah bahwa kincuan memiliki setengah langkah prajurit alam hidup dan mati bersamanya. Jika keunggulan kecepatan tidak begitu jelas, maka binatang buas ini mungkin bisa membunuh mereka. Sua. Kincuan menyipitkan matanya. Tubuhnya langsung menegang. Kemampuan Golden Divine Ice membuatnya hampir tidak menangkap sosok pihak lain. Namun, dia masih merasa pihak lain sangat cepat, sangat cepat. Sekte tanpa bayangan memang menakutkan. Alasan utamanya adalah kecepatannya berkurang seperempat. Jika kecepatannya tidak berkurang, kincuan merasa sedikit takut hanya dengan memikirkannya. Bang. Kincuan memblokirnya. Ini adalah perlawanan bawah sadar dan naluriah. Namun, dia tidak dapat memblokir serangan dari dua lainnya. Namun, kincuan telah menghindari bagian vital. Hem. Serangan ini tampak sedikit lemah. Kincuan, yang dipukul, sepertinya tidak terluka, bahkan tidak ada luka ringan. Benar saja, ada pro dan kontra. Kecepatannya sangat cepat, tetapi kekuatan serangannya juga sedikit lemah. Bukan karena serangannya seperti menggelitik, tapi pertahanan kincuan terlalu kuat. Oleh karena itu, menghadapi sekte tanpa bayangan, yang tidak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan menyerang, dia berakhir seperti ini. Tiga dari sekte tanpa bayangan juga terkejut. Kekuatan serangan mereka tidak sekuat itu, dan mereka tahu itu. Namun, dengan setengah langkah kekuatan alam hidup dan mati mereka, itu seharusnya cukup untuk bertarung melawan prajurit lengkap alam nirvana. Namun, ketika mereka memukul kincuan, seorang pemuda nirvana rilem yang lengkap, mereka dapat dengan jelas merasakannya. Mereka bisa merasakan bahwa serangan mereka tidak bisa menyakiti pihak lain sama sekali. Pertahanan kincuan jauh di luar imajinasi mereka. Dengan serangan ini, kincuan akhirnya menemukan posisinya. Ketiga dari sekte tanpa bayangan ini bisa dikatakan sangat kuat, karena kecepatan mereka terlalu cepat, yang memungkinkan mereka melakukan banyak hal. Selama mereka cukup cepat, mereka bisa menyerang dan bertahan. Jika mereka tidak bisa menang, mereka hanya bisa lari. Apalagi, selama mereka cukup cepat, mereka bisa menghindari semua serangan. Namun, prasyaratnya adalah mereka harus cukup cepat. Selama mereka cukup cepat, mereka bisa membuat lawan lengah dan menyerang bagian vital target. Jika mereka memiliki senjata tajam atau benda lain, kekuatannya akan semakin mengerikan. Ketiganya tidak percaya dan menyerang lagi. Kali ini, mereka masih dengan tangan kosong. Namun, kincuan masih berhasil menghindari vital mereka. Namun, dia masih dipukul. Kali ini, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Itu sangat kuat. Namun, itu masih tidak menyebabkan kerusakan. Kali ini, ketiganya menyadari bahwa kekuatan alam hidup dan mati setengah langkah mereka bahkan tidak dapat menyentuh prajurit lengkap alam nirvana. Sua-sua-sua. Pedang pendek muncul di tangan ketiganya. Itu sebesar belati, tetapi dalam bentuk pedang. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah, cerah dan berkilau seolah hendak meneteskan darah. Itu dingin. Itu memancarkan aura dingin yang kuat. Pedang haus darah. Benda ini termasuk dalam kategori jahat, dan kemampuan terbesarnya adalah untuk memecahkan darah. Pada dasarnya, darah bisa terlihat saat pedang itu terhunus. Seseorang pernah menggunakan pedang haus darah untuk mengambil darah di tubuh naga sejati. Teror pedang haus darah adalah ketajamannya. Pedang ini sangat kuat, terutama saat digunakan oleh seniman bela diri sekte tanpa bayangan. Daging dan darah tidak bisa menahan serangan pedang haus darah. Ketika Kincuan melihat pedang haus darah, ekspresinya berubah serius. Bahkan jika dia bisa menghindari serangan vital, dia masih akan terluka jika dia terkena pedang haus darah. Orang-orang sekte tanpa bayangan terlalu cepat, dan dia tidak bisa bertahan melawan mereka. Namun, Kincuan tidak panik, terutama karena dia membawa treasure bis dan bayi naga bersamanya. Sua-sua-sua. Kincuan benar-benar bisa menghindari satu orang. Namun, dua lainnya hanya bisa menghindari pukulan di bagian vital. Pada saat ini, bayi naga dan treasure bis King Kong Rat menyerang dua orang yang tidak bisa dihindari oleh Kincuan. Serangan fatal. Selama mereka terus menyerang Kincuan, paling banyak, Kincuan akan melihat sedikit darah, tetapi tidak ada yang tahu seberapa parah dia akan terluka. Namun, bayi naga dan treasure bis King Kong Rat bisa membunuh mereka. Oleh karena itu, keduanya secara alami harus waspada terhadap bayi naga dan treasure bis King Kong Rat. Namun, saat ini, Kincuan bergerak. Anggur naga haus darah. Itu dalam posisi yang baik, di mana dua lainnya bersembunyi. Jika mereka terus bersembunyi, mereka akan terikat oleh anggur naga haus darah. Jika mereka tidak bersembunyi, mereka akan diserang oleh bayi naga dan treasure bis King Kong Rat. Di tengah percikan api, tidak ada banyak waktu untuk berpikir. Mereka bisa merasakan ancaman besar dari bayi naga dan treasure bis King Kong Rat. Anggur naga haus darah juga berbahaya. Namun, ketika mereka memikirkan tentang bagaimana Kincuan hanya berada di alam Nirvana, mereka memilih untuk terikat oleh fin naga haus darah. Lagi pula, keterampilan tempur seniman bela diri Nirvana Rilem jauh lebih lemah, terutama tipe pengikat semacam ini. Tingkat keberhasilannya rendah untuk memulai. Lagi pula, ada perbedaan di alam. Bang! Anggur naga haus darah melesat ke langit dan mengikat mereka berdua. Sayang sekali itu tidak bisa mengikat orang ketiga. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang benar-benar dihindari Kincuan. 2875 Yang benar-benar dihindari Kincuan tidak terikat oleh pohon anggur naga emas. Namun, dua lainnya terikat olehnya. Meski terikat, keduanya tidak panik. Karena mereka masih merasa bahwa hal yang mengikat mereka tidak menakutkan. Seorang seniman bela diri di Nirvana Perfect Rilem tidak akan terlalu kuat ketika dia menggunakan skill tempur tipe binding. Pengikatan jangka panjang semacam ini bukanlah keterampilan tempur eksplosif instan. Itu menghabiskan banyak energi, dan menghabiskan banyak kekuatan mental. Ada banyak seniman bela diri yang mengolah kekuatan mental, tetapi mereka yang bisa berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi sangat sedikit. Terutama mereka yang kuat dalam seni bela diri, kekuatan mental mereka tidak akan terlalu kuat. Ini adalah aturan normal. Tentu saja, ada orang yang mengolah seni bela diri dan kekuatan mental secara bersamaan. Namun, hasilnya biasanya mereka adalah sampah, dan tidak ada yang bisa mengolahnya. Seperti kata pepatah, Anda tidak dapat memiliki kue dan memakannya juga. Ini adalah situasi normal. Dalam kebanyakan kasus, sangat sedikit orang yang dapat berkultivasi pada saat yang sama, dan mereka semua sangat kuat. Orang-orang ini disebut favorit surga, kebanggaan surga. Kincuan tidak tahu apakah dia mengolah kekuatan mental dan seni bela diri bersama-sama, tetapi kekuatan mentalnya juga sangat kuat. Ada banyak alasan, tapi itu bukan bawaan. Itu adalah pertemuan yang kebetulan, dan tidak ada hubungannya dengan garis keturunan. Bang-bang. Keduanya yang terikat berjuang di Golden Dragon Fin. Mereka pikir mereka bisa dengan mudah melepaskan diri dari Golden Dragon Fin, tapi mereka tidak bisa. Apalagi sepertinya semakin kencang, seolah ingin mencekik mereka sampai mati. Pada saat ini, mereka sedikit takut. Itu terlalu aneh. Seorang prajurit Nirvana Rilem Perfect Rilem benar-benar dapat menggunakan kemampuan mengikat untuk mengikat mereka, dan itu bahkan dapat membahayakan mereka. Yang lebih menakutkan adalah bahwa hal itu mungkin berakibat fatal. Kenapa kamu masih belum keluar? Ria di luar berteriak keras. Dua orang di dalam sudah mencoba beberapa kali, dan sekarang mereka benar-benar panik. Karena mereka menyadari bahwa mereka telah menggunakan semua kekuatan mereka, tetapi mereka tetap tidak bisa keluar. Saat ini, meski tidak putus asa, mereka sudah panik. Kincuan sama sekali tidak panik, dan dia sangat percaya diri. Meskipun pihak lain lebih kuat darinya, mereka pada dasarnya tamat jika mereka diikat oleh Golden Dragon Fin. Kincuan sangat jelas tentang tujuan kunjungan mereka. Oleh karena itu, Kincuan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini. Orang-orang ini datang ke sini karena mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan manusia. Mereka datang ke sini untuk mendikte hidup dan mati orang lain. Mereka bahkan datang ke sini untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Setiap orang memiliki sisi jahat. Selama kondisinya tepat, sisi ini akan terbuka. Ini adalah momen yang jahat, pelepasan dari sifat lain. Memang benar untuk mengatakan bahwa sifat manusia itu baik. Namun, pada tahap kehidupan tertentu, atau lebih tepatnya, seseorang telah tumbuh menjadi orang jahat. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, mereka yang bisa datang ke sembilan langit dan melakukan apapun yang mereka inginkan bukanlah orang baik. Apalagi, kali ini ditujukan padanya. Jika kekuatannya tidak mencukupi, maka rasa sakit macam apa yang harus dia tanggung. Karena itu, Kincuan tidak akan sopan kepada orang-orang ini. Dia akan membunuh mereka jika dia bisa. Ah! Dua orang di dalam Golden Dragon Fin berteriak dengan sedih. Salah satunya adalah pengikatan pohon anggur naga emas. Nyatanya, tikus intan sudah masuk. Kincuan tidak ingin membiarkan pihak lain melarikan diri, jadi dia yang pertama membunuh. Ceritan itu berhenti dengan sangat cepat. Itu adalah jenis pemberhentian mendadak. Siapapun yang mendengarnya akan tahu bahwa telah terjadi kecelakaan. Seseorang bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Dia meninggal. Orang di luar melintas dan menghilang dari tempat itu. Dia takut. Harta kecepatan sekte tanpa bayangan adalah pilihan pertama. Yang lainnya adalah harta yang menyelamatkan jiwa pada waktu-waktu khusus. Ada beberapa tempat di mana seseorang tidak bisa menggunakan kecepatan. Ketika seseorang dipenjara atau dikepung, dan kecepatannya tidak dapat menembus, harta akan berguna. Ini yang kedua. Jika itu bukan harta yang menyelamatkan nyawa satu kali, maka itu bukan hanya dua nyawa. Selama seseorang menggunakannya dengan baik, dia bisa hidup terus. Harta satu kali dapat digunakan sekali dan kemudian akan dihancurkan atau hilang. Harta non satu kali akan menghabiskan beberapa hal. Kebanyakan dari mereka adalah energi spiritual. Energi spiritual diserap oleh harta dari langit dan bumi. Ini biasanya membutuhkan waktu. Semakin kuat, semakin banyak kemampuan menyelamatkan nyawa yang dibutuhkan. Ini berarti waktu cooldown akan lebih lama. Semakin tinggi kualitas harta, semakin pendek waktu cooldown. Namun, bahkan harta yang paling berharga dan terbaik pun akan memiliki waktu cooldown tidak kurang dari sehari. Kincuan berpikir bahwa mereka mungkin memiliki harta yang menyelamatkan jiwa, jadi tidak mengherankan jika ada yang lolos. Kincuan mengeluarkan dua cincin penyimpanan. Ini milik dua prajurit sekte tanpa bayangan yang mati. Setelah mereka meninggal, cincin penyimpanan akan menjadi tidak memiliki pemilik. Jika itu bukan cincin penyimpanan khusus, maka tidak akan ada batasan apapun. Secara alami, barang-barang di dalamnya adalah milik Kincuan. Kincuan melihat dan merasa sedikit bersemangat. Ini karena Kincuan ingin melihat apakah ada teknik gerakan dari sekte tanpa bayangan. Tapi dia kecewa. Tapi memikirkannya, barang berharga seperti itu adalah dasar dari sekte tanpa bayangan. Teknik gerakan seperti itu mungkin diturunkan dari mulut ke mulut. Ada banyak barang di cincin penyimpanan, tetapi itu tidak berguna bagi Kincuan. Misalnya, beberapa pil. Pil-pil ini tidak buruk, tetapi Kincuan memiliki yang lebih baik, jadi tidak ada gunanya baginya. Mereka tidak berguna sama sekali. Pada akhirnya, dia tidak menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Jika dia harus memilih satu, itu adalah pedang haus darah di tangan mereka. Bagaimanapun, belati ini bisa dianggap sebagai senjata tajam. Tapi itu memiliki kelemahan, kelemahan yang sangat besar. Itu mudah pecah. Ketika berbenturan dengan senjata lain, itu akan mudah pecah. Benda ini bisa menghancurkan daging, baik itu manusia atau hewan, atau bahkan sisik. Tapi ketika bentrok dengan senjata yang terbuat dari bahan khusus, itu akan mudah patah. Inilah mengapa pedang haus darah hanya bisa digunakan sepenuhnya di tangan anggota sekte tanpa bayangan. Ketika anggota sekte tanpa bayangan menggunakan pedang haus darah, mereka tidak akan berbenturan dengan yang lain. Inilah mengapa Kincuan tidak terlalu merasakan kedua pedang haus darah ini. Tapi dia menyimpannya kalau-kalau dia punya kesempatan untuk menggunakannya di masa depan. Kecepatan Kincuan lumayan, tapi tidak secepat sekte tanpa bayangan. Hari ini, dia akhirnya tahu seberapa cepat seseorang bisa. Kecepatan Kincuan selalu menjadi kekuatannya, bahkan ketika dia bertemu dengan orang-orang dengan alam yang lebih tinggi. Tapi hari ini, sekte tanpa bayangan telah menunjukkan kepadanya kecepatan yang sebenarnya. Bahkan setelah dikurangi seperempatnya, mereka masih sangat cepat. Mereka masih lebih cepat dari dia. Kincuan tidak tahu apakah dia akan secepat mereka setelah dia mencapai alam hidup dan mati setengah langkah. Kincuan memiliki langkah aray, jadi kecepatannya juga menakutkan. Tapi sekte tanpa bayangan adalah sekte besar, dan mereka mengandalkan langkah tanpa bayangan untuk memantapkan diri. Sayangnya, kedua orang ini tidak memiliki manual langkah tanpa bayangan di cincin penyimpanan mereka. 2876 Sayang sekali dia tidak memiliki teknik langkah tanpa bayangan. Kincuan sebenarnya sangat ingin mendapatkan teknik yang paling diandalkan sekte tanpa bayangan ini. Dia tidak mengerti dan tidak membunuh mereka semua. Orang yang berlari pasti akan memberitahu sekte tanpa bayangan tentang ini. Ada kemungkinan besar Kincuan merasa bahwa dia tidak akan bisa memiliki kedamaian di masa depan. Dia tidak akan membiarkan orang dari sekte dibunuh oleh orang-orang dari sembilan langit. Selain itu, ada dua dari mereka, dua murid yang belajar langkah tanpa bayangan. Jika berita ini menyebar, sekte tanpa bayangan tidak akan mampu kehilangan muka. Jadi dalam keadaan normal, selama sekte tanpa bayangan mengetahui hal ini, mereka tidak akan melepaskannya. Sekte tanpa bayangan pasti akan mencari tahu tentang ini. Dua murid inti meninggal. Lagi pula, mereka bukanlah murid pelayan itu. Tidak ada yang benar-benar peduli kehilangan beberapa. Mereka adalah murid yang mempelajari langkah tanpa bayangan dan hanya sedikit jauh dari alam hidup dan mati. Mereka bisa menerobos kapan saja. Inilah alasan mengapa mereka membiarkan mereka bertiga keluar untuk bersantai dan mencari peluang untuk menerobos. Mereka bertiga secara tidak sengaja mendapatkan potret ketiga gadis dari Nine's Kiss. Jadi, mereka memutuskan untuk datang ke Nine's Kiss untuk bersantai dan mungkin mereka akan menerobos. Tapi yang tidak mereka duga adalah setelah datang ke sembilan surga kali ini, salah satu dari mereka akan kembali dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka bertiga mempelajari langkah tanpa bayangan dan mereka semua memiliki pedang haus darah. Meskipun mereka bukan orang inti, mereka adalah tulang punggung sekte tanpa bayangan. Jika mereka bisa berkembang lebih jauh, mereka bisa dianggap sebagai tulang punggung sekte. Sekte, sekte besar, membutuhkan seseorang yang bisa mendominasi suatu wilayah. Inilah yang diandalkan sekte, pelindung. Mereka yang paling istimewa, jaminan bahwa sekte itu bisa bertahan. Orang seperti itu tidak akan muncul dalam seratus tahun. Tapi hanya satu yang bisa melindungi sekte untuk waktu yang lama. Orang seperti itu biasanya adalah leluhur lama sekte tersebut. Orang seperti itu pada dasarnya tidak akan mengatur urusan sekte. Secara umum, jika itu tidak terkait dengan kelangsungan sekte, orang-orang seperti leluhur tua umumnya tidak akan campur tangan dan menanyakannya. Inilah mengapa orang-orang seperti leluhur tua itu seperti maskot. Mereka biasanya tidak perlu digunakan dan ketika mereka melakukannya, itu adalah masalah besar. Selain orang-orang seperti leluhur lama, selanjutnya adalah kelompok inti. Orang-orang ini adalah pilar sekte dalam nama. Ini termasuk pemimpin sekte, wakil pemimpin sekte, tetua, pelayan, diakon, del. Orang-orang ini adalah inti sebenarnya dari sekte tersebut. Orang-orang ini adalah tulang punggung sekte saat ini. Tidak akan ada banyak dari mereka. Bahkan di sekte besar, hanya akan ada beberapa ratus saja. Hanya ada beberapa ratus sekte super besar. Umumnya, mereka yang memiliki lebih dari seratus dianggap sebagai sekte besar. Sekte yang lebih kecil mungkin hanya memiliki sekitar selusin. Lusinan dari mereka sudah lumayan. Selain level ini, ada juga kekuatan inti. Ini adalah level yang telah dibunuh oleh kincuan. Orang-orang ini tidak terlalu tua dan memiliki potensi besar. Mereka adalah pemain andalan dan unggulan masa depan. Oleh karena itu, orang yang dibunuh kincuan sangat penting dalam sekte tersebut. Bahkan di sekte besar, ada banyak orang seperti ini, lebih banyak dari mereka yang berada di level atas. Lagi pula, ketika orang-orang ini tumbuh ke tingkat penatua, beberapa dari mereka pasti akan mati. Tetapi meskipun jumlahnya banyak, orang-orang ini terkenal. Mereka adalah murid dari beberapa tetua, murid dari Hallmasters, Del. Sekte besar memiliki kelompok kecil orang mereka sendiri. Pemimpin sekte dan Hallmaster juga memiliki kelompok mereka sendiri. Semua orang mengikuti pemimpin sekte dan ketua balai, tetapi mereka juga memiliki kelompok orang sendiri. Pembagian kerjanya memang berbeda, tetapi tujuannya sama. Ada juga kepentingan mereka sendiri, kepentingan sekte. Misalnya, murid kepala harus mengambil aliposisi pemimpin sekte, Tuan Balai, Tuan Balai, dan pemimpin sekte. Inilah mengapa murid kepala adalah keberadaan yang sangat istimewa. Biasanya, hanya orang yang paling menonjol yang bisa menjadi itu. Lagi pula, di masa depan, jika tidak ada yang salah, mereka akan membawa sekte atau sekte itu menuju kejayaan. Dua orang yang dibunuh Kincuan bisa dianggap terkenal di sekte tersebut, dan beberapa orang memperhatikan mereka. Jadi, pasti akan ada lebih banyak orang yang datang. Tapi Kincuan tidak khawatir, sekarang dia berada di Tanah Sembilan Surga, ada orang yang bisa menghadapinya. Pada prinsipnya, ada orang yang bisa menghadapinya, tetapi tidak mudah menemukannya di dunia nyata. Meski begitu, Kincuan tetap harus bersiap. Lagi pula, kekuatan ketiga wanita itu tidak cukup untuk menjadi tidak bermoral seperti dia. Jadi, dia harus waspada terhadap beberapa metode khusus dan tidak terhormat. Bahkan jika kemungkinannya tidak tinggi, dia harus menjaganya. Kecepatan sekte tanpa bayangan terlalu menakutkan. Tidak jarang mereka langsung membunuh orang dengan level yang sama. Ini juga betapa menakutkannya sekte tanpa bayangan. Dengan keunggulan kecepatan yang membuat iri banyak orang, mereka berhasil dalam setiap usaha. Dalam dunia seni bela diri, hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Kecepatan adalah kekuatan, dan kecepatan juga merupakan inisiatif. Itu bisa digunakan untuk menyerang, mundur, dan bertahan. Mudah untuk mengontrol inisiatif pertempuran. Selanjutnya, apa yang perlu dilakukan Kinchuan adalah meningkatkan alamnya menjadi setengah langkah ke alam hidup dan mati. Itu tidak terlalu bersemangat, tetapi jika dia bisa menaikkannya menjadi setengah langkah ke alam hidup dan mati, dia merasa bahwa dia tidak akan terlalu pasif dalam hal kecepatan. Jika dia bertemu lagi dengan tiga orang sebelumnya, dia seharusnya bisa menghindari mereka sepenuhnya. Bahkan mungkin ada perubahan yang tak terbayangkan. Langkah tanpa bayangan sangat menakutkan. Meski namanya sangat vulgar, seni gerak ini sungguh menakjubkan. Faktanya, di Ten Directions Land, seni pergerakan sekte tanpa bayangan adalah salah satu yang terbaik. Kinchuan tidak mendapatkan langkah tanpa bayangan, tetapi langkah sembilan istana delapan trigram Kinchuan juga cukup bagus. Selain itu, itu memiliki banyak potensi. Oleh karena itu, Kinchuan mendapat banyak inspirasi dari langkah tanpa bayangan. Dia merasa bahwa dia dapat meluangkan waktu untuk mempelajari sembilan langkah delapan trigram istana. Selain meningkatkan kerajaannya, Kinchuan menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari sembilan langkah delapan trigram istana. Setengah bulan telah berlalu tanpa dia sadari. Ranahnya meningkat dengan kecepatan konstan, tetapi dia masih membutuhkan waktu untuk mencapai setengah langkah menuju alam hidup dan mati. Kali ini bisa setengah tahun, satu tahun, atau bahkan tiga tahun. Namun, Kinchuan tidak terburu-buru. Lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Selain itu, Kinchuan telah mengumpulkan banyak pengalaman, jadi menerobos seharusnya tidak menjadi masalah. Ranahnya tidak banyak berubah. Namun, yang mengejutkan Kinchuan adalah bahwa langkah sembilan istana delapan trigram miliknya mengalami peningkatan yang lumayan. Mungkin karena tiga orang sebelumnya telah melihat langkah tanpa bayangan pihak lain, yang berdampak besar pada Kinchuan. Oleh karena itu, Kinchuan memiliki pemahaman baru tentang langkah delapan trigram sembilan istana dan membuat lompatan besar. Ini seperti melihat langit dari dasar sumur. Faktanya, itu karena telah membuka mata Kinchuan. Dia melompat keluar dari sumur, atau bisa dikatakan dia berdiri di puncak gunung. Semakin tinggi dia berdiri, semakin jauh dia bisa melihat. Matanya masih mata yang sama, tapi dia bisa melihat lebih jauh. Hambatan sebelumnya di depannya telah menghilang. Ini semacam perbaikan. Peningkatan semacam ini sangat halus. Tampaknya kekuatannya belum membaik, tetapi hasilnya banyak. Peningkatan semacam ini halus, nyata, dan berguna. Itu memberi perasaan mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. 2877 Langkah delapan trigram sembilan istana Kinchuan telah meningkat. Itu semacam pencerahan, perasaan yang tak terlukiskan. Peningkatan semacam ini bukanlah peningkatan kekuatan, tetapi semacam kontrol atas detail. Itu seperti perasaan sedikit perbedaan membuat perbedaan besar. Langkah sembilan istana delapan trigram milik langkah Array. Itu adalah kombinasi dari dua langkah larik yang kuat, sembilan langkah istana dan delapan langkah trigram. Lambat laun, menjadi sulit untuk ditembus dan tidak membaik untuk waktu yang lama. Tapi itu selalu baik-baik saja. Namun, karena kekuatan dan alamnya terus meningkat, langkah Array-nya secara bertahap menjadi kurang kuat daripada awalnya. Meskipun masih baik-baik saja, dia merasa bahwa dia perlu meningkatkan Array Steps-nya ketika dia bertemu dengan Sadoless Steps kali ini. Kali ini, peningkatannya sangat berarti. Setidaknya, itu adalah langkah besar, atau bahkan lebih. Ini adalah peningkatan yang sangat besar, peningkatan halus dengan kontrol yang luar biasa. Setelah mencuci dan mengganti pakaiannya, Kincuan berjalan keluar. Matahari bersinar terang di luar, dan angin sejuk bertiup. Sinar matahari yang cerah sedikit panas, tetapi karena angin sepoi-sepoi yang sejuk membuat orang merasa sangat nyaman. Begitu dia keluar, dia melihat Divine Phoenix duduk di kursi goyang tidak jauh dari sana, perlahan bergoyang. Sosoknya anggun. Unggungnya menghadap Kincuan. Dia masih secantik dulu, seolah-olah semua keindahan di dunia ada padanya. Kincuan berjalan di belakangnya. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahunya. Kemudian, dia dengan lembut menguleni. Teknik Kincuan sangat bagus. Selain itu, karena tubuh yang luar biasa, efek eksekusinya meningkat beberapa kali lipat. Kemampuan tangan yin yang Kincuan. Divine Phoenix mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Kincuan dengan senyum di wajahnya. Senyuman yang memabukkan. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan ada kilatan seksi dan licik di matanya. Dia adalah orang yang seperti Dewi, wanita yang sangat murah hati dan mulia. Kelicikan dan keseksiannya memang sedikit berlebihan. Itu terlalu menarik. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Pesona yang dia pancarkan tak terlukiskan, membuat orang tidak bisa berpaling. Divine Phoenix mengangkat tangannya untuk memegang Kincuan. Dia bersandar sedikit dan menyandarkan kepalanya di tubuh Kincuan. Dia menutup matanya, menyelokan di bawah sinar matahari. Tak satu pun dari mereka berbicara. Kincuan mengulurkan tangannya yang lain dan perlahan meletakkannya di rambut hitam legam Divine Phoenix. Menggosok belati Dewi Cantik masih sangat mengharukan. Lagi pula, dia bukan wanita seperti itu. Apakah ada yang terjadi selama periode waktu ini? Kincuan bertanya dengan santai. Tidak banyak, tetapi klan bawah tanah muncul tiga hari yang lalu, kata Divine Phoenix setelah beberapa pemikiran. Klan bawah tanah, Kincuan tertegun. Tapi dia memikirkan perlombaan bawah tanah yang pernah dia temui sebelumnya. Mereka masih berada di sembilan surga. Klan bawah tanah milik klan mayat hidup. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka memiliki garis keturunan klan mayat hidup, seperti garis keturunan klan naga. Namun, mereka bukan naga. Itu sama untuk klan mayat hidup. Klan undet memang kuat, sangat kuat. Klan bawah tanah jauh lebih rendah dari klan mayat hidup. Apakah klan undet sudah mati atau belum, sulit dikatakan. Seharusnya ada sangat sedikit orang yang bertemu dengan klan mayat hidup. Pada dasarnya, kebanyakan dari mereka berasal dari klan bawah tanah. Omong-omong, mereka berasal dari klan mayat hidup. Klan bawah tanah memiliki umur panjang dan merasa sedikit sakit. Vitalitas mereka ulet dan tubuh mereka kuat. Klan bawah tanah juga disebut setengah mati dan zombie. Tubuh mereka sangat kuat. Mereka menggunakan tanaman obat, ramuan, dan metode penyulingan dan penanaman khusus. Dapat dikatakan bahwa mereka tahan terhadap racun, air, dan api. Bahkan pisau dan pedang hampir tidak bisa melukai mereka. Tentu saja, ada pro dan kontra. Karena mereka merasakan sedikit rasa sakit, kenikmatan normal tidak dapat dirasakan. Lagi pula, kemampuan untuk merasakan sentuhan dan hal-hal lain hampir menghilang. 2878 Ada keuntungan dan kerugian. Karena dia telah kehilangan sesuatu yang sangat penting, wajar jika dia akan menerima pengembalian yang baik. Fisik super kuat, kemampuan penyembuhan diri, kemampuan pemulihan, daya tahan, dan vitalitas. Ini adalah fisik yang istimewa. Itu jelas makhluk hidup, tapi itu seperti benda mati. Itu memiliki kehidupan yang ulet dan tampaknya tidak aktif. Hampir tidak ada rasa sakit. Tidak peduli seberapa buruknya, itu memiliki kemampuan regeneratif yang kuat. Ini adalah titik yang paling menakutkan. Ras ini adalah kekasih bumi. Mereka tinggal di bawah tanah, tapi itu bukan karena mereka tinggal di bawah tanah, tapi karena fisik mereka yang istimewa. Klan undet, mereka bukan klan undet yang sebenarnya dari legenda. Ras mayat hidup adalah ras yang ada dalam legenda. Mereka bahkan bisa sama dengan Dragon Rache yang legendaris, Phoenix Rache, dan sebagainya. Mereka semua adalah kekasih langit dan bumi. Ras bawah tanah dan ras manusia saling bertentangan. Mereka milik ras jahat. Mereka bahkan mempelajari manusia dan ingin menyempurnakannya menjadi boneka. Mereka memiliki kemampuan khusus, yaitu kemampuan perlombaan bawah tanah. Itu untuk menyempurnakan mayat menjadi boneka dan menjadikan mereka mitra tempur mereka. Kekuatan mayat menentukan kekuatan boneka itu. Mereka biasanya menemukan mayat yang kuat ketika masih hidup. Semakin kuat mayatnya, semakin kuat pula bonekanya. Mereka bahkan dapat mengembalikannya ke kondisi puncaknya. Perilaku seperti ini secara alami dianggap jahat oleh manusia. Tapi perlombaan bawah tanah tidak. Mereka bahkan menganggap itu suci. Para tetua keluarga mereka selalu bisa menemani mereka. Ini juga salah satu alasan mengapa perlombaan bawah tanah kuat. Para ahli yang seharusnya mati masih hidup. Seiring waktu, banyak ahli dapat diakumulasikan. Tentu saja, ada beberapa cara untuk menangani boneka-boneka tersebut. Oleh karena itu, secara alami banyak yang dihancurkan. Mereka kuat, tetapi mereka tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Untuk membuat apa yang disebut boneka, perlombaan bawah tanah secara alami membutuhkan mayat para ahli. Mayat para ahli tidak mudah ditemukan, jadi perlombaan bawah tanah harus menemukan cara, yaitu membuat mayat. Memenggal para ahli dan menyempurnakannya menjadi boneka. Selain itu, wayang juga luas dan mendalam. Ada banyak cara untuk melakukannya. Misalnya boneka yang bisa tumbuh. Boneka jenis ini dianggap sebagai salah satu boneka terbaik oleh perlombaan bawah tanah. Boneka jenis ini mungkin bukan yang terkuat, tapi memiliki potensi besar. Itu mungkin tidak kuat selama periode pemurnian, tetapi akan menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Sebuah boneka yang bisa tumbuh. Boneka jenis ini dapat digunakan untuk menyempurnakan ras bawah tanah, serta manusia, binatang iblis, naga, dan sebagainya. Kemampuan yang kuat dari perlombaan bawah tanah memungkinkan mereka berdiri di antara yang kuat. Dimanapun perlombaan bawah tanah muncul, itu menandakan bahwa ada bahan boneka yang kuat di sana. Misalnya, mereka menemukan makam tertentu. Atau mungkin dia melihat keajaiban tiada taraf yang belum mengungkapkan potensi penuhnya. Saat ini, perlombaan bawah tanah akan muncul. Terlepas dari situasinya, itu adalah hal yang paling sulit untuk ditolak oleh perlombaan bawah tanah. Mengapa perlombaan bawah tanah muncul di sini? Untuk yang mati atau yang hidup? Kincuan tiba-tiba memikirkan dua seniman bela diri alam hidup dan mati setengah langkah yang telah dia bunuh. Mereka berasal dari sekte tanpa bayangan. Saat itu, dia menemukan tempat acak untuk menguburnya. Apakah perlombaan bawah tanah datang untuk dua mayat ini? Kincuan merasa itu sangat mungkin. Jadi bagaimana jika itu dicuri? Kincuan tidak merasakan apa-apa tentang itu. Lagi pula, kedua orang dari sekte tanpa bayangan itu datang untuk membunuhnya. Mereka pantas dibunuh pada akhirnya. Kincuan sudah sangat baik hati dengan mengubur mayat mereka. Adapun fakta bahwa itu dicuri, itu adalah takdir mereka. Kincuan tidak bisa diganggu. 2879 Kali ini, perlombaan bawah tanah tidak hanya datang untuk dua mayat yang kuat. Mayat ahli alam hidup dan mati setengah langkah sudah menjadi bahan boneka yang sangat bagus untuk perlombaan bawah tanah. Lagi pula, para ahli alam hidup dan mati setengah langkah sudah sangat menakutkan. Tapi untuk saat ini, itu hanya harapan agar boneka-boneka itu bisa dikembalikan ke kondisi puncaknya. Ini adalah sesuatu yang dicatat dalam buku-buku kuno. Secara umum, jika seseorang dapat mencapai 80% dari kekuatan mereka dalam hidup, mereka sudah sangat kuat dan termasuk dalam puncak keberadaan. Hanya ada 20% pemula, 30% pemula, dan 60% pemula adalah daerah aliran sungai. 70% pemula sudah menjadi grandmaster di spirit realm. Lagi pula, 80% pemula terlalu sedikit. Lebih tinggi dari itu pada dasarnya adalah legenda. Semua orang mengatakan itu benar, tetapi tidak jelas apakah itu benar atau tidak. Ras mayat hidup memiliki kemampuan legendaris yang sangat menakutkan, yaitu untuk menyempurnakan mayat hidup. Mayat hidup Kemampuan jahat dan menakutkan ini dikatakan mampu melampaui puncak kekuatan tempur. Namun, ini adalah seni terlarang. Tidak hanya menghabiskan banyak energi, itu juga membutuhkan bahan langka, bahan yang sangat berharga. Biasanya, kecuali mereka bertemu dengan seorang jenius yang tak tertandingi, bahkan jika mereka memiliki materi seperti itu, mereka tidak akan mau menggunakannya. Perlu diketahui bahwa jika digunakan dengan benar, bahan seperti itu dapat berhasil disuling menjadi mayat hidup, manfaatnya tidak terbayangkan. Pertama, kesetiaan abadi. Kedua, kekuatan bisa bertambah karena berada di dalam mayat hidup itu. Boneka normal, saat mereka lahir, kekuatan mereka pada dasarnya ditentukan. Oleh karena itu, harta yang sebenarnya adalah mayat hidup. Ini juga merupakan seni rahasia ras mayat hidup. Namun, perlombaan bawah tanah memiliki versi sederhana dari kemampuan pemurnian mayat hidup. Itu mewarisi atribut pertumbuhan, tapi masih ada celah besar antara itu dan mayat hidup yang disempurnakan oleh ras mayat hidup dalam legenda. Setelah mayat hidup ras undet berhasil disempurnakan, ada kemungkinan besar bahwa itu akan melampaui kekuatannya dalam hidup. Tidak hanya itu, ia juga bisa tumbuh dan menerobos. Kemungkinannya didasarkan pada bakat dan bakat mayat hidup itu sendiri. Ada juga beberapa harta khusus, pil, dan sebagainya. Yang disebut mayat hidup dari perlombaan bawah tanah jauh lebih buruk. Paling banyak, itu bisa mencapai 80% dari kekuatannya dalam hidup. Itu juga bisa tumbuh, tetapi metode pemurnian membatasi pertumbuhannya. Apalagi, memurnikan mayat hidup itu berisiko. Itu bisa dengan mudah menjadi bumerang. Bagaimanapun, itu memurnikan orang yang hidup. Satu kesalahan ceroboh bisa langsung membunuh kedua belah pihak. Hal semacam ini sering muncul di buku-buku kuno, jadi jelas bahwa memurnikan mayat hidup adalah hal yang berbahaya. Bahkan jika itu berbahaya, selama mereka berasal dari klan mayat hidup atau klan bawah tanah, selama mereka menemukan bahan yang dapat digunakan untuk memperbaiki mayat hidup dan memiliki kemampuan untuk mencobanya, mereka tidak akan dapat melakukannya. Untuk menahan godaan ini, yang tidak diketahui kincuan adalah bahwa dia adalah zombie terbaik di mata orang lain. Fisiknya kuat, bakatnya luar biasa, dan ranah kultifasinya tidak tinggi. Semua ini adalah kondisi terbaik untuk memurnikan mayat hidup, dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Mayat dari dua prajurit alam hidup dan mati setengah langkah lainnya hanyalah bonus. Target sebenarnya mereka sebenarnya adalah kincuan. Mereka memiliki cara mereka sendiri untuk menemukan apa yang disebut cara terbaik untuk hidup mayat. Mereka menyadari bahwa kincuan adalah target terbaik untuk memurnikan mayat hidup. Tapi dia belum tahu. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan takut, terlepas dari apakah itu ras bawah tanah yang jahat atau pengunjung yang kuat dari segala arah. Namun, selama dia berada di sembilan surga, dia yakin bisa melindungi dirinya sendiri. Agak sombong untuk mengatakan bahwa dia benar-benar tak terkalahkan saat ini karena dia hanya berada di Nirvana Perfect Realm. Namun, jika dia berada di alam hidup dan mati setengah langkah, maka dia akan memiliki kepercayaan diri yang cukup pada saat itu. Lagi pula, di mana aturan sembilan langit? Kultifator alam hidup dan mati tidak akan muncul di sembilan surga. Ini adalah aturannya, tetapi aturannya bisa dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya, selama Anda cukup menantang surga, Anda juga dapat memiliki kekuatan alam hidup dan mati di sembilan surga. Prinsip adalah prinsip, dan aturan dapat dilanggar, tetapi kesulitan untuk melanggarnya sama sulitnya dengan naik ke langit. Secara khusus, hampir tidak mungkin melanggar hukum langit dan bumi. Paling tidak, dia belum pernah mendengar ada orang yang melanggar aturan sembilan wilayah, terutama di wilayah ilahi. Bahkan dalam teks dan legenda kuno, tidak ada catatan seperti itu. Ini juga alasan mengapa sembilan surga adalah surga bagi para pejuang alam hidup dan mati setengah langkah. Jika seseorang memiliki potensi dan kemampuan untuk mengambil langkah maju, mereka hanya bisa pergi ke bumi sepuluh arah untuk mencari peluang. Ini bukan pertama kalinya Kincuan melihat balapan bawah tanah. Keistimewaannya adalah putihnya. Tapi itu berbeda dari batu giok putih. Itu pucat dan mengerikan. Tidak ada jejak darah di dalamnya, dan tidak memiliki semacam keaktifan. Ini adalah karakteristik normal dari ras bawah tanah. Munculnya ras bawah tanah di sembilan surga sebenarnya akan menarik perhatian dan perhatian. Perlombaan bawah tanah yang normal harus hidup di bawah tanah atau di beberapa tempat gelap. Mereka jarang muncul di tanah. Salah satu alasannya adalah lingkungan. Kekuatan tempur mereka tidak akan berkurang di tanah, tetapi mereka tidak suka dan tidak terbiasa dengan lingkungan seperti itu. Tetapi semua orang tahu bahwa sejak perlombaan bawah tanah muncul di sini, sesuatu pasti akan terjadi. Perlombaan bawah tanah adalah eksistensi dengan kekuatan tempur yang kuat di alam yang sama. Ini karena teknik fisik dan kultivasi khusus mereka. Tubuh mereka sebanding dengan senjata ilahi dan mereka pandai racun, racun korosif, dan serangan mereka memiliki sifat korosif yang kuat. Dalam keadaan normal, manusia tidak bisa mengalahkan mereka. Apalagi mereka punya boneka. Meskipun manusia telah menjinakkan binatang buas, boneka itu istimewa. Di alam yang sama, binatang jinak tidak bisa mengalahkan boneka. Inilah mengapa di sembilan surga, ras bawah tanah pada prinsipnya adalah ras terkuat. Tapi biasanya, mereka tidak akan banyak berinteraksi dengan manusia. Tapi hari ini, mereka menemukan mayat level harta, jadi mereka tidak tenang lagi. Mereka datang. Awalnya, ada 3 sampai 5. Ini tidak banyak. Namun seiring berjalannya waktu, jumlahnya sudah puluhan. Masalah ini menjadi sedikit berbeda. Kincuan juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ras bawah tanah dan manusia terlihat mirip. Yang satu adalah orang yang hidup, dan yang lainnya setengah mati. Tetapi kedua belah pihak berada di sisi yang berlawanan. Alasan utamanya adalah undet sering merampok makam dan mencuri mayat ahli manusia. Ini cukup untuk berada di sisi yang berlawanan. Plus, mereka mengambil inisiatif untuk membunuh orang dan memurnikan boneka. Jadi mereka berseberangan dan bahkan bisa dianggap musuh. Sekarang banyak ahli dari ras bawah tanah telah datang ke dunia manusia. Banyak orang panik. Saat ini, ras bawah tanah berbicara. Mereka tidak datang ke sini dengan niat jahat. Mereka hanya ingin berbicara dengan kincuan. Ketika kincuan mendapat kabar tersebut, dia hanya penasaran. Pihak lain ingin berbicara dengannya. Berbicara tentang apa. Bahkan sekarang, dia belum menghubungi mayat itu. Lagi pula, persyaratan untuk mayat terlalu tinggi, dan dia tidak berpikir bahwa dia bisa menjadi mayat. Tapi dia hanya penasaran. Mengapa? Dia telah membunuh ras bawah tanah sebelumnya, dan anggota ras bawah tanah itu mengatakan bahwa dia mengutuknya. Selama ras bawah tanah bertemu dengannya, mereka akan tahu bahwa dia telah membunuh anggota ras bawah tanah. Kincuan adalah musuh ras bawah tanah. Apakah karena ini? 2880. Hari ini, kincuan melihat orang-orang dari perlombaan bawah tanah. Ada lusinan kali ini, dan semuanya ahli. Tujuan mereka jelas. Mereka berhenti di depan kuil Dewa Perang Sembilan Surga, menunggu kincuan muncul. Orang-orang ini sangat putih, tanpa bekas darah. Nyatanya, darah di tubuh mereka tidak lagi merah, dan jumlahnya sangat sedikit. Mereka berbeda dari manusia. Manusia mengandalkan darah untuk hidup, dan tanpa darah, mereka pasti akan mati. Namun, meski orang-orang dari ras bawah tanah kehabisan darah, mereka masih bisa hidup, hanya sedikit lemah. Kincuan sudah tahu bahwa orang-orang ini ingin mengubahnya menjadi mayat hidup. Iya, mereka ingin menyempurnakannya menjadi boneka mayat hidup yang legendaris. Tentu saja, dalam kata-kata mereka, itu juga disebut mayat dewa. Kincuan tidak khawatir, juga tidak takut, terutama ketika kincuan melihat orang-orang ini. Menurut pendapat kincuan, ancaman orang-orang ini tidak setinggi sekte tanpa bayangan. Orang-orang dari sekte tanpa bayangan belum datang, tetapi orang-orang dari ras bawah tanah telah muncul. Ketika kincuan muncul, orang-orang dari perlombaan bawah tanah sedikit bersemangat dan marah. Kamu telah membunuh anggota klan bawah tanah kami, kata salah satu pemimpin klan bawah tanah dengan cemberut. Kincuan telah membunuh orang-orang dari perlombaan bawah tanah sebelumnya. Orang itu mengatakan bahwa dia memiliki tanda khusus di tubuhnya. Selama perlombaan bawah tanah melihatnya, mereka akan tahu bahwa dia telah membunuh orang-orang dari perlombaan bawah tanah. Pada saat itu, Kincuan telah melihat dan memeriksa, tetapi dia tidak menemukan apa yang disebut tanda itu. Apalagi dia tidak khawatir, sebenarnya dia tidak percaya, hal utama adalah dia tidak menemukannya, jadi dia memperlakukannya sebagai ancaman. Sekarang tampaknya yang disebut tanda itu mungkin benar-benar ada. Perlombaan bawah tanah tidak bisa diremehkan. Meskipun mereka tinggal di bawah tanah, mungkin ada orang-orang dari ras bawah tanah di mana saja. Ada juga orang-orang dari tanah sepuluh arah. Semakin kuat tempatnya, semakin tinggi kemungkinan munculnya perlombaan bawah tanah. Lagi pula, perlombaan bawah tanah membutuhkan banyak boneka, dan banyak dari boneka ini berasal dari mayat manusia. Meskipun mereka marah, mereka memandang Kincuan seolah-olah mereka telah melihat harta karun yang langka. Namun, jika Kincuan bisa menjadi apa yang disebut mayat dewa, itu akan menjadi harta langka bagi ras bawah tanah. Dari kelihatannya, bahkan jika Kincuan bukan mayat dewa, dia masih merupakan eksistensi yang dekat dengannya. Dia pasti bisa diolah menjadi boneka yang bisa tumbuh. Semuanya, bukankah kamu melewati batas? Kincuan memandang perlombaan bawah tanah. Kemunculan underground race di permukaan pun dinilai sudah melewati batas. Tidak hanya itu, kedua belah pihak bisa dikatakan sebagai kubu yang berseberangan. Bagi manusia, roh jahat batu raksasa dari ras bawah tanah akan membuat mereka panik saat melihat mereka. Mereka jahat, seperti serigala dan binatang buas. Namun, perlombaan bawah tanah sangat kuat. Ada banyak tempat di mana perlombaan bawah tanah tidak bisa melawan. Jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, maka membunuh mereka bergantung pada mud pihak lain. Dalam pertempuran antara manusia dan ras bawah tanah, manusia selalu dirugikan. Misalnya, di sini di sembilan langit. Para pemimpin klan bawah tanah ini semuanya berada di alam hidup dan mati setengah langkah, dan yang terlemah adalah di alam nirvana. Dengan kekuatan ini, bersama bonekanya sendiri, siapa di sembilan langit yang bisa melawan mereka? Kekuatan serangan dari perlombaan bawah tanah mungkin tidak terlalu menakutkan, tetapi tubuh fisik mereka kuat dan dapat menerima pukulan. Namun, hal yang paling menakutkan adalah boneka mereka. Boneka adalah mayat. Mereka tidak takut pedang dan tidak takut mati. Apalagi, ada lebih dari satu boneka. Seringkali, tuannya bahkan tidak bergerak dan hanya mengandalkan boneka. Mereka bahkan meninggalkan dua boneka untuk melindungi tuannya. Banyak orang menonton dari jauh dan beberapa bahkan bersembunyi. Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang perlombaan bawah tanah ini. Ras ini tidak bisa dikatakan manusia. Di mata manusia, mereka adalah hantu. Mereka tampak seperti hantu, kejam, dan jahat. Perlombaan bawah tanah yang bisa muncul ke permukaan semuanya ahli. Jika itu adalah sembilan surga di masa lalu, ini akan menjadi bencana. Di masa lalu, perlombaan bawah tanah ini tidak akan datang ke sembilan surga. Kali ini, mereka datang untuk kincuan. Lagipula, dialah yang disebut mayat dewa. Selama dia bisa disempurnakan menjadi mayat hidup dan tumbuh menjadi mayat dewa yang legendaris, itu akan menjadi peluang besar. Jadi, kali ini, mereka mengirimkan banyak ahli. Sembilan surga saat ini, termasuk keluarga Song, tidak dapat melawan orang-orang dari perlombaan bawah tanah ini dalam keadaan normal. Orang-orang dari perlombaan bawah tanah sangat santai sekarang. Menurut mereka, kincuan sudah ada di tangan mereka. Sekarang, mereka memikirkan apakah dia berhasil menjadi mayat dewa atau tidak. Menyerang. Kincuan tertegun. Orang-orang ini sangat mudah. Mereka langsung menyerang dan tidak membuang nafas. Mereka sangat jelas tentang tujuan kedatangan mereka. Ada banyak orang di pihak kincuan juga. Tapi kincuan tidak membiarkan mereka menyerang. Binatang buas kincuan ada di sisinya. Pada saat yang sama, dia memanggil Earth Gold Dragon Elephant dan binatang buas lainnya yang lebih kuat. Gemuruh mengaum. Binatang buas kincuan semuanya setengah langkah ke alam hidup dan mati. Ini mengejutkan perlombaan bawah tanah. Bagaimanapun, kincuan hanya berada di puncak alam nirvana. Itu sudah tidak normal bagi seseorang di puncak alam nirvana untuk menjinakkan binatang buas setengah langkah ke alam hidup dan mati. Meskipun binatang buas yang dijinakkan bisa melampaui kekuatan tuannya, itu sebenarnya sangat sulit, terutama di tahap selanjutnya. Binatang sangat cerdas. Anda tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan mereka, dan Anda tidak berani menjinakkannya. Lagi pula, banyak metode penjinakan memiliki reaksi balik. Dan situasi kincuan bahkan lebih tidak normal. Semua binatang buasnya setengah langkah ke alam hidup dan mati. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, binatang buas ini tidak biasa. Binatang harta karun. Harta karun setengah langkah ke alam hidup dan mati. Ini pasti akan mengejutkan banyak orang. Tidak ada yang tahu apa batas atas wilayah Treservice, tetapi semua orang tahu bahwa itu adalah yang paling sulit untuk ditembus oleh Treservice. Mereka mungkin kesayangan bumi. Mereka tidak bertarung, tetapi binatang buas tidak berdaya melawan mereka. Vitalitas yang kuat dan kemampuan bertahan hidup, unik dan unik. Mereka tidak takut pada pedang, air, api, dan racun. Ada begitu banyak keuntungan dan manfaat yang menantang surga, tetapi ada juga kerugiannya. Kemampuan alam meningkat sangat lambat. Hanya ada satu cara untuk menyerang. Yang lain tidak bisa menjatuhkannya, tetapi juga tidak bisa berbuat apa-apa kepada orang lain. Kemampuannya adalah berburu harta karun. Adapun ketajaman dan kekerasan tubuhnya, itu tidak ofensif, tetapi manifestasi dari kemampuan bertahan hidup. Oleh karena itu, perlombaan bawah tanah tahu bahwa kincuan luar biasa melalui ini. Sebenarnya, mereka tidak terkejut. Ini adalah eksistensi dengan kemungkinan besar menjadi mayat dewa. Ini normal. Kincuan yang lebih berbakat, menurut pendapat mereka, semakin dekat dia dengan mayat dewa. Gemuruh. Dong-dong. Suara yang berat. Bahkan bumi bergetar. Dunia tampak sedikit redup untuk sesaat. Semua orang sepertinya kesurupan untuk sesaat. Ketika mereka sadar kembali, beberapa sosok muncul di tanah. Ada yang tinggi dan ada yang pendek. Yang pendek setinggi orang normal, yang tinggi lebih dari 10 meter, dan beberapa tampak seperti binatang buas. Tapi benda-benda ini sepertinya terbuat dari baja. Mereka jelas terbuat dari darah dan daging, tetapi mereka tampak tak bernyawa. Mereka jelas terbuat dari bawah dan dagingnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.